Intro Untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual kepada anak perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat Perlu bersama-sama menyusun rencana aksi atau renaksi untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak Anggota Komisi 8 DPR RI Weni Haryanto mengatakan, meningkatnya tindak kekerasan seksual pada anak belakangan ini cukup memprihatinkan dan meresahkan Jika tidak ada perhatian lebih dari semua pihak, nantinya tindak kekerasan ini akan membudaya dan memicu pelaku-pelaku baru Seperti KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maupun PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu harus memberikan, betul-betul memberikan pendampingan Karena korban pasti akan mengalami trauma yang luar biasa dan pendampingan itu harus sampai traumanya itu bisa teratasi sehingga yang bersangkutan bisa hidup normal di tengah masyarakat kembali Weni menambahkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak ini di tengah rai karena pemahaman masyarakat serta kesadaran hukum yang masih lemah Peran keluarga sangat penting dalam kasus ini Untuk itu, Weni meminta keluarga lebih berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya Akhir-akhir ini kondisi seperti itu begitu ini, begitu marak ya Bukan hanya oleh ibu, orang tua tiri, tapi orang tua kandung pun seperti itu Jadi ini mungkin juga perlu ini ya, dipelajari secara ini ya, oleh ahlinya Sebetulnya ini kecenderungan apa seperti itu Dari Gedung Nusantara, 1 Jakarta, Andri, TVR Parlemen, melaporkan Betul 2 Jangan lupa like, share, and subscribe